Pemirsa siklon tropis Roja yang menerjang Pulau Sumba mengakibatkan ribuan rumah warga tersapu banjir. Banjir meluas pasca bendungan Kambaniru tak mampu melawan terjangan arus. Bendungan yang bisa mengairi 1.440 hektare persawahan itu pun kini tinggal cerita. Inilah gambar yang sempat terekam kalau banjir terjadi dan mulai melulu lantakan bendungan Kambaniru di Kelurahan Maulumbi, Kejumatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur. Diperkirakan ribuan warga terdampak oleh banjir dasyat pasca jebolnya bendungan ini. Warga di Kelurahan Maulumbi, Lambanapu, Kambaniru dan Mauhau di Kejumatan Kambera, serta Kelurahan Mauliru dan Kawangu Kejumatan Pandawai menjadi sejumlah daerah yang paling merasakan dampak banjir itu. Menurut warga sekitar bendungan, banjir sebenarnya telah terjadi sejak beberapa hari sebelumnya, namun mencapai puncaknya pada minggu tanggal 4 April lalu. Banjir yang terjadi karena dampak siklon Soroja itu menjadi banjir terbesar dan terdasyat yang pernah terjadi di Pulau Sumba. Ada pun bendungan, Kambaniru ini dibangun. Pada tahun 1992 silam untuk membendung Sungai Kambaniru yang merupakan sungai terbesar di Pulau Sumba. Bendungan ini bisa mengairi 1.440 hektare persawahan itu, kini seakan tinggal cerita. Dari Kabupaten Sumba Timur, Dion Umbuana Lodu, Tim Ainus, Makorgan.